itu harus ada SPTJM atau keterangan dari lembaga sebelumnya. Sehingga kalau kami nanti itu menverigasi, itu selain aktif, kita bisa men-tracking masa kerjanya, itu harus terpenuhi 2 tahun. Itu saja sebenarnya. Sehingga memenuhi persyaratan sebagai kriteria pelemah, yaitu tadi yang terutama yang namanya mendapatkan PKN itu harus 2 tahun aktif terus-menerus nyambung, tidak putus dan aktif sampai sekarang. Itu titik perannya di situ. Jadi yang menandatangkan SPTJM adalah kepala unit kerja, kepala UD yang sekarang lalu sudah terpenuhi dari 2 tahun di unit kerja sekarang itu sudah cukup untuk memenuhi syarat atau MS. Tapi mana kalau SPTJM itu masa kerjanya yang sekarang itu kurang dari 2 tahun, silakan ditambahkan dari SPTJM dari lembaga sebelumnya. Yang mana kalau dijumlahkan itu bisa terakumulasi minimal 2 tahun dan terus-menerus. Nyambung. Itu ya prinsip ya, Pak Bapak Ibu ya. Tuh. Terus, bagaimana dengan penandatangan SPTJM lembaga yang sebelumnya? Nah, ini yang tanda tangan adalah kepala sekolah, misalnya di kepala sekolah atau kepala pusat, pukas mas, misalnya di pukas mas yang menjabat sekarang, Bapak Ibu. Jadi bukan yang menjabat sebelumnya. Jadi, yang menjabat sekarang. Artinya, ini melekat pada jabatan, bukan pada person pejabatnya, bukan. Jelas ya, Bapak Ibu? Jadi melekat pada pejabatnya sekarang. Bukan person pejabat. Kalau person, pindahkan harus harus nyari ke instansi yang dia melana, dia pindah. Susahnya kalau sudah pindah di alam barcah, ini kan kita harus nyusul ke sana, ini kan susah. Nah, itu. Jadi melekat di jabatannya sekarang. Jadi, kepala unit kerja yang menjabat sekarang. Yang tanda tangan surat keterangan pengalaman kerjanya. Ya. Atau SPTJM-nya. Itu. Jadi ya, jelas ya, Bapak Ibu ya. Jadi SPTJM, kalau sudah cukup 2 tahun dari kepala unit kerja atau kepala UPD yang sekarang, itu sudah cukup untuk memenuhi saran. Itu. Kalau belum 2 tahun, harus dilengkapi dengan SPTJM atau surat keterangan dari kepala unit kerja atau kepala UPD yang sebelumnya. Yang mana, mana kalau nanti dijumlahkan, itu digabung ya. Itu pasal kerja terpenuhi 2 tahun dan terus menerus itu tadi. Bagaimana nanti untuk unggahnya? Silahkan dijadikan satu file, Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu nanti dari SPTJM, dari unit kerja yang sekarang di halaman 1, halaman 2, di SPTJM atau penterangan dari lembaga yang sebelumnya. Jadi kan satu file, Bapak Ibu. Dipomen kalau di PDF itu. Ini, jelas ya, Bapak Ibu ya. Ini selanjutnya, Mbak Desina. Selanjutnya, SPTJM, surat keterangan relevan kerja untuk jabatan fungsional guru di-upload di file yang mana? Dan apakah file-nya dijadikan satu untuk SPTJM, surat keterangan relevan kerja, dan surat keterangan aktif mengajar dari kepala sekolah? Oke, ini juga banyak pertanyaan yang masuk ya, kaitannya dengan surat keterangan aktif mengajar. Berarti, seperti mana di aplikasi itu, khusus guru, itu ada slot unggah, itu berbagai surat keterangan aktif mengajar. Sementara, di format koman, itu tersedia SPTJM. Jadi, yang juga adalah yang format SPTJM, Bapak Ibu. Ini di-upload di slot unggah yang surat keterangan. Mungkin lebih jelasnya bisa dicantokkan, Mbak Desina, tadi langsung di aplikasinya. mohon ikin ya, saya pinjam untuk yang punya akun ya, untuk kita contohkan untuk di link unggah yang khusus SPTJM, keterangan aktif mengajar. Khususnya untuk guru ini, begitu banyak pertanyaan terkait ini. Untuk SPTJM, untuk pelamar guru, itu yang digunakan adalah SPTJM, keterangan aktif mengajar sebagaimana format yang sudah kita sediakan. Yang ada di website BKPSDM, di pengumuman D3K itu, di bawah itu ada dokumen format, itu, itu ada namanya SPTJM, keterangan aktif mengajar. SPTJM aktif mengajar. Itu yang di upload di slot unggah, keterangan, surat keterangan aktif mengajar di aplikasi. Iya. Jadi cukup itu saja. Jadi, esensinya, kalau di sistem, di aplikasi itu, disediakan berubah surat keterangan, kalau di BKPSDM, di BKPSDM, di BKPSDM, kita dengan aktif, keterangan aktif mengajar ini, bentuknya adalah berupa SPTJM, Bapak-Ibu. Ini, karena ini sebagai kunci, ini sebagai filter kami, di BKPSDM, untuk memastikan bahwasannya pengangkatan ini benar, seperti mana yang saya sampaikan di sosialisasi kemarin, ini untuk memastikan bahwasannya, ini, pelamar ini benar-benar aktif, atau salah olah aktif, Bapak-Ibu. Ini contoh yang, ini yang kemarin saya contohkan yang buru, jadi yang aktif itu, dia memang aktif mengajar sebagai guru, atau seolah olah aktif. Jadi, dia seharian dari sebagai tenaga administrasi, TU, tapi karena dia punya akses di DAPODE, artinya dia bisa kasih alokasi jam di DAPODE, sehingga seolah-olah dia di sistem aktif sebagai guru, padahal bukan guru. Ini tujuannya itu, jadi bentuknya bukan surat keterangan, tapi SPTGM dari kepala unit kajian, atau kepala lembaga, atau lembaga sekolah. Jadi, ya jelas ya, jadi yang diaput adalah SPTGM, gantinya surat keterangan yang sudah ada di aplikasi. Nah, jadi yang diaput adalah SPTGM, keterangan aktif, mengajar, sebenarnya format yang sudah kita sediakan. Itu. Oke, selanjut. Mohon izin, Pak Agung, mungkin bisa saya tampilkan share screen PowerPoint. Di situ ada gambaran dari unggahan dokumen untuk guru. Yang khusus, ini. Upload untuk guru, Pak. Unggahan dokumen untuk guru. interface yang untuk aportes SPTGM-nya itu tadi. Dokumen guru saja. Iya. Ini ya, Bapak-Ibu ya. Ini yang undahan untuk peseratan pelamar guru. Pelamar guru, itu yang paling bawah, ada warna kuning, itu namanya surat keterangan aktif mengajar. Di situ ada formanya. Ini diganti, ya nanti yang diunggah di tombol kuning itu, ya. Itu adalah SPTGM aktif mengejar, Bapak-Ibu. Yang diunggah di situ. Jelas ya. Jadi yang diunggah yang khusus guru, itu. Hanya itu saja. Memang tidak ada keterangan pengalaman kerja, tidak ada khusus guru, karena khusus pengalaman kerja di guru, yang diberlakukan adalah pengalaman kerja di sistem dakodik. Tadi tidak diperlukan surat-surat keterangan. Jadi, Manselmas dalam ini, BKM itu hanya meminta keterangan aktif mengajar saja. Jadi untuk keterangan pengalaman kerja memang tidak ada, khusus guru. Karena pengalaman kerja didasarnya pada reward kerja yang ada di sistem dakodik. Bukan berdasarkan SK, bukan berdasarkan keterangan dari kepala sekolah, bukan. Tapi berdasarkan tracking atau histori reward kerja yang ada di sistem dakodik. Artinya sudah untuk pengalaman kerja sudah diandalkan oleh sistem. Nah, ini jadi yang di-upload cukup SPTJM aktif mengajar saja yang sesuai dengan format dari Panselda di pengumuman. Oke, kita jelas. Oke, Mbak Desita bisa dilanjut. Untuk tingkat pendidikan SLTA sederhajat, apakah bisa jika pelamarnya dari SMK atau MA atau SMA? Dan bagaimana caranya agar formasi yang ingin kita pilih bisa keluar di menu? Karena ada beberapa kasus yang muncul hanya formasi Trantibun. Baik, ini juga banyak pertanyaan seperti ini, Bapak-Ibu yang masuk di layanan tanya-jawab kami. Jadi, yang bersangkutan pelamar, ingin melamar contohnya, ingin melamar jabatan pengadministrasi perkantoran. Ijazah yang dimiliki adalah ijazah SMA. Begitu dimasukkan di SSJSN, di data diri, itu dimasukkan SMA. Ternyata formasi yang muncul atau direkomendasikan si sistem itu jabatan Peranata Tawantimu. Dan juga bahkan Peranata, eh, Pada Pembakaran ya, kalau tidak salah ya. Dua jabatan itu. Sehingga jabatan pengadministrasi pengantoran yang diharapkan tadi tidak muncul. Ini sebenarnya lebih enak di-demo-kan. Tidak bisa, Pak, WD Sintangir aplikasinya. Bisa tidak aplikasinya, Pak? Tidak bisa, Pak. Oh, tidak bisa. Di screenshot yang kering, tidak ada, Sintangir? Tidak ada, Pak. Belum ada di PowerPoint. Di PowerPoint? Belum ada, Pak. Oke, oke. Itu ya, Pak, Ibu, ya. Jadi, untuk inputan di SSJSN, ya, Bapak, Ibu, agar muncul informasi jabatan yang sesuai yang diharapkan, contoh, misalnya, itu tadi, ijazahnya SMA yang dimiliki, dia ingin mengadilasi pengantoran, silakan di-input SLTA sederajat. Ya, SLTA sederajat. Agar muncul informasi pengantoran, terus, apa satunya itu, menata layanan personal, apa-apa itu, itu yang mempersyarankan SLTA. SLTA. Jadi, gitu ya. Jadi, Bapak, Ibu, boleh memilih jabatan SLTA sederajat. Jadi, contohnya tadi, dia punya ijazah SMA, terus ingin melamar pengantoran, ternyata di-input SMA, enggak ada jabatan pengantoran. Bapak, Ibu, bisa memilih SLTA sederajat, sehingga muncul nanti di sistem itu jabatan pengantoran, dan lain-lain. Bapak, Ibu, bisa memilih di situ. Karena, pada dasarnya, SLTA sederajat itu termasuk di dalamnya itu, SMA, SMK, terus kemudian, paket C, itu masuk di SLTA sederajat. Nah, nanti kita menverifikasinya itu berdasarkan ijazah Bapak, Ibu, yang diunggah. Ya, jadi, walaupun di situ dibandingkan SLTA sederajat, nanti kita cek, apakah yang diunggah itu masuk rumpun yang SLTA sederajat itu tadi. Ya, apakah SMA, SMK, atau STM, itu masuk di SLTA sederajat? Nanti maaf ya, Bapak, Ibu, Nanti manakala tidak muncul formasi jabatannya, silakan di input yang SLTA sederajat. Mohon izin, ini ada contoh screenshot gambarnya. Mungkin salah satu gambar. Saya akan ditambilkan, Mbak Dacinta. Nah, ini Bapak, Ibu, ya? Jadi, manakala di pendidikan itu di input SLTA kejuruan, nanti akan muncul revansi jabatan di bawahnya itu adalah Pranaka Trantipmu. Ya, jabatan yang lain tidak muncul. Padahal pinginnya itu pengamnistrasi perkantoran. Ya, pinginnya pengamnistrasi perkantoran. Jadi, di pendidikan itu silakan dipilih yang bunyinya itu SLTA sederajat. Baru di tampilan jabatan, nanti akan muncul pilihan untuk jabatan pengamnistrasi perkantoran. Seperti ini. Nah, manakala di input pendidikan SLTA sederajat, itu otomatis nanti untuk jabatan kurmasi yang bisa dilamar akan muncul jabatan tersebut. Operator layanan operasional dan juga pengamnistrasi perkantoran. Jadi, gitu ya. Contohnya sudah jelas, saya kira. Jadi, yang jajah SMK, paket C, itu bisa milih pendidikan ini di SLTA sederajat. Biar muncul kurmasi yang dikendaki. Karena kalau di input SMA, nanti munculnya itu Pranaka Trantipmu dan Damkar. Itu. Nah, jadi ya jelas ya untuk ini ya. Silahkan disesuaikan. Jadi, bisa milih yang SLTA sederajat agar muncul jabatan yang dikendaki. Selanjutnya, toleransi yang diperbolehkan untuk upload dokumen itu sampai seperti apa? Karena ada yang fotonya pada ijazahnya itu hilang, ada juga yang terpotong saat di-scan. Sampai mana batas toleransinya, pak? Oke, jadi ini juga masuk pertanyaan di kami. Memang ini ada beberapa asistis ya saat kita melakukan varikator di JPNS maupun di PTGK yang tahun lalu. Itu ada ijazah-ijazah yang mungkin rusak, ya, fotonya sudah tidak ada, bahkan tidak ada sama sekali karena dia termakan usia ya. Bah, kepuluhan tahun. Itu bagaimana? Terus kemudian kita menemui juga jadi saat proses scan itu terpotong Bapak-Ibu ijazah maupun tidak cuma ijazah sebenarnya transcript nilainya. Sehingga tentukan di pengumuman yang memasarkan harus di-scan dokumen asli dan jelas itu tidak terpenuhi. Jelasnya itu terpotong akhirnya ada beberapa mungkin bagian dari dokumen tersebut yang tidak ada. Contoh misalnya di transcript yang memotong itu bahkan sampai terpotong tanda-tanda penetapnya. Nanti nama dekannya rektornya itu hilang. Itu yang tidak bisa kita tolilir. Itu tidak jelas siapa yang menetapkan suatu dokumen ini. Itu yang salah satu batas toleransi. Jadi panjang jelas, utuh, itu kita MS ya memenuhi syaraga. Dimana kalau terpotong dan menghilangkan bagian dari dokumen dan sifatnya esensi dan lembaga penetapnya tidak diketahui bahkan pejabat penetapnya juga tidak diketahui karena kepotong tadi. Itu yang bisa kita TMS. Kemudian kaitan dengan yang kerusakan ijazah yang mungkin fotonya hilang itu mungkin ya kalau waktunya nutut ya silahkan dimintai dimintakan keterangan keterangan dari lembaga penerbit atau dari sekolahnya kaitan dengan kerusakan itu tadi minta keterangan memastikan bahwa itu benar itu ijazah si pelamar yang rusak fotonya misalnya fotonya rusak atau bahkan hilang ya hilang contoh ijazah itu biasanya ada daftar nilainya karena sudah lama dan karena nilai ini jarang dipergunakan ya daftar nilai ini menurutnya waktu digunakan sekarang itu tidak diketahui keberadaannya daftar nilai tersebut padahal itu merupakan persoalan wajib unggah ya di dokumen unggah itu merupakan persoalan wajib yang harus diunggah itu mau-mau harus dimintakan surat keterangan pengganti kayak gitu kalau hilang ya kalau yang ijazahnya yang hilang ya pengganti ijazah kalau daftar nilai atau transkipnya yang hilang ya surat keterangan pengganti daftar nilai atau transkip dari lembaga yang nebitkan dari sekolah atau universitas yang nebitkan gitu ya kalau yang ijazahnya rusak lalu waktunya masih nutas silahkan diurus di lembaganya ya walaupun enggak nutup ya silahkan yang ada itu di upload dulu enggak apa-apa tapi dipersiapkan nanti yang yang mengganti atau keterangan dari lembaga penerbitnya itu tadi gitu ya oke bisa lanjut Pak Dasino lanjut dari pembahasan yang tadi jika ijazah hilang apakah boleh mengupload fotokopi ijazah yang dilegalisir Pak oke ini seperti yang disampaikan Pak Kapan Nanti intinya semua dokumen enggak boleh fotokopian harus ijazah apa ijazah harus dokumen asli yang disken Bapak Ibu ya termasuk ijazah ijazah asli yang disken dan gimana kalau hilang hilang itu harus ada yang di upload adalah keterangan pengganti ijazah saya sampaikan di poin 10 tadi jadi penggantinya kalau ijazahnya hilang atau daftar nilainya hilang transkipnya hilang silahkan di upload surat keterangan ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah atau surat keterangan pengganti daftar nilai atau transkip dari lembaga yang bermanang siapa ya lembaga sekolah yang nerbitkan dan lain-lain mana kalau lembaga sekolahnya bubar itu ada ketentuan-ketentuannya itu harus dinas pendidikan ya gitu-gitu ada ketentuannya intinya diterbitkan oleh lembaga yang bermanang kalau sekolahnya ada ya sekolahnya yang nerbitkan itu saat ini kalau sekolahnya masih ada itu kalau ijazah hilang tapi gak boleh upload fotokopian yang dilegalisir gak boleh nanti di BKN pasti di TNS harus dokumen asli ijazah asli yang disken warna Bapak-Ibu ya nanti CVR yang ada di detail di pengumuman disken warna disken blackboard atau crystal tapi disken warna ya itu lalu ijazah hilang oke lanjut saya kira jelas selanjutnya pada SSCASN terutama pada tahap 3 Pak di bagian formasi itu diminta rata-rata nilai ijazah untuk SLTA sederajat ataupun sekolah dasar nilai apa yang harus di inputkan Pak apakah hanya danem atau nilai ujian sekolah ini banyak sekali pertanyaan seperti ini nanti di isian pengisian pendaftaran ya yaitu ada inputan yang ditanyakan salah satu rata-rata nilai nilai ijazah ya nah ini diketemukan bahkan ditunjukkan saya ternyata ada ijazah yang gak ada rata-rata nilainya yang gak ada rata-rata nilai rata-ratanya gak ada ini silahkan kalau gak ada nilai rata-rata dibuat rata-rata sendiri dihitung sendiri ya jadi silahkan nanti dijumlahkan semua nilainya itu dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang ada gitu untuk inputkan di sistem dan nilai ini Bapak Ibu ini bukan kriteria MSTMS kami jadi kita bukan persyaratan prinsip ya jadi kita pun gak terlalu menekankan harus ada nilai jadi kalau gak ada nilainya di ijazah silahkan nilai rata-ratanya silahkan dibuat rata-rata sendiri jadi di jumlah semua nilai yang ada dibagi dengan jumlah mata kuliah atau mata pelajaran yang ada di daftar nilai tersebut masukkan situ sudah dan sampai kami sampai lagi ini bukan penentu MSTMS dikosongi pun kita juga gak masalah atau di input yang danem pun juga gak masalah di kami selanjutnya mengenai materai penggunaan materai apakah boleh menggunakan materai fisik atau harus e-materai atau bisakah kombinasi antara keduanya misalnya SPTJM memakai e-materai lalu surat lainnya memakai materai fisik oke ini sebenarnya sudah jelas ya di pengumuman maupun di sosialisasi apakah boleh menggunakan e-materai atau materai fisik boleh dua-duanya Bapak Ibu boleh dua-duanya boleh materai tempel boleh menggunakan e-materai ya cuma pastikan ya satu materai untuk satu dokumen ya satu materai untuk satu dokumen sebagai yang sempat disampaikan oleh Pak Aban tadi ya itu karena banyak yang TPS di pendaftaran yang tahun lalu baik itu di IP3K maupun di pendaftaran JPNS yang tahun 2024 ini itu dikarenakan penggunaan materai satu materai untuk lebih dari satu dokumen jadi digunakan untuk tiga dokumen gitu boleh menggunakan materai tempel nyari yang gampang aja materai tempel yang penting itu dari prinsip satu dokumen satu materai materai tempel saja gak apa-apa gak usah ribet-ribet gak belajar caranya nempelkan e-materai itu gak usah kalau kiranya ribet beli aja materai tempel pastikan satu materai satu dokumen gitu ya lanjut apakah semua yang tidak lolos akan diangkat menjadi P3K paru waktu atau ada kriteria tertentu oke oke baik Ibu Bapak Ibu banyak sekali pertanyaan juga seperti ini ini kita sampaikan di baru ini jadi sebagaimana kebijakan yang ada di permen PAN PAN 347 348 349 disitu disampaikan bahwa dalam hal pelama P3K ini yang bedah mengikuti seluruh tahapan seleksi tapi dinyatakan tidak lolos ya itu akan dipertimbangkan untuk menjadi P3K paru waktu ya jadi untuk mengangkatkan P3K paru waktu ini sampai dengan saat ini Bapak Ibu itu belum ada regulasi mekanismenya ya itu nanti sebagaimana yang informasi sosialisasi yang kita terima itu akan diatur detail di aturan RPP yang sekarang masih dalam tahap masih harmonisasi ya bentar lagi akan terbit PP turunan dari undang-undang 22-23 tentang manajemen SN jadi nanti dengan mekanisme pengangkatan P3K paru waktu akan diatur di PP atau yang RPP yang sekarang ini yang akan terbit ini akan diatur disitu jadi untuk mekanisme pengangkatan ini kita belum bisa cerita lebih jauh karena belum ada regulasi ketentuannya sampai dengan saat ini apakah akan kembali ke OPD asal nah ini kita juga bisa menjawab belum bisa menjawab pasti karena ya tadi regulasinya masih belum ada sampai dengan hari ini jadi kita belum bisa memastikan apakah setelah diangkat P3K paru waktu di suatu OPD atau di OPD lain apakah akan kembali ke OPD asal ini juga masih belum bisa memastikan karena belum ada regulasinya dan apakah yang akan diangkat menjadi P3K paru waktu dengan kriteria yang jelas Bapak Ibu di regulasi yang ada itu bahasanya dapat dipertimbangkan jadi bukan langsung diangkat P3K paru waktu jadi tidak otomatis Bapak Ibu tidak otomatis disini disebutkan untuk pengusulan P3K paru waktu itu akan diusulkan oleh PPK dalam ini Bapak Buati dalam artian itu menjadi ranahnya pemerintah daerah untuk pengusulan dari P3K yang dapat dipertimbangkan dari P3K paru waktu menjadi P3K paru waktu tadi jadi intinya pengangkatannya tidak otomatis yang tidak lolos otomatis dianggap P3K paru waktu tidak jadi masih ada tahapan nah tahapannya bagaimana ini kita tunggu regulasinya di RPP yang akan tepit ini RPP manajemen SN itu Bapak Ibu ya kaitan dengan P3K paru waktu selanjutnya Mbak Desinta untuk yang terakhir Bapak sudah melamar CPNS tetapi tidak lolos administrasi apakah bisa tetap mendaftar untuk P3K ini sudah kami sampaikan sebenarnya di sosialisasi kemarin ini masih banyak juga yang yang kami yang intinya memastikan apa masih bisa melamar P3K ini kalau sampai dengan saat ini Bapak Ibu itu tetap masih kondisi terblokir jadi tidak bisa jadi begitu kemarin itu mensubmit pendaftaran di CPNS itu NIK itu NIK nya otomatis ditandai sebagai pendaftar CPNS nanti otomatis sekarang mau mendaftar P3K itu sudah tidak bisa karena NIK nya sudah ditandai atau bukan di blok tapi ditandai sebagai pendaftar CPNS salah satu satu jenis itu diketentuan di permentan 6 tahun 2004 jadi regulasi yang memang mengatur ya terimplementasi di sistem jadi tidak bisa sampai dengan saat ini yang sudah melamar CPNS walaupun kemarin gagal di seleksi administrasi sudah tidak bisa lagi memilih formasi P3K karena ketentuan itu tadi dan hal ini Bapak Ibu sebenarnya sejak awal pemerintah Kabupaten Jember itu sudah mewanti-wanti kepada semua non-SN melalui Kepala Perangkat Daerah terus bagaimana edaran Bapak Sekda ya itu sudah kita sampaikan bahwasannya pelamar hanya boleh melamar satu jenis formasi CPNS dan P3K yang sudah melamar CPNS sudah tidak bisa melamar P3K hal tersebut sudah kami sampaikan melalui edaran Bapak Kepala Bapak Sekretaris Daerah ya pada waktu awal dibukanya pendaftaran CPNS pada waktu itu itu memang warning bagi semua non-SN untuk memperhatikan tersebut tapi ternyata masih ada beberapa non-SN kita yang mencoba melamat ke JPNS sehingga karena kita sudah menyampaikan tentunya ada konsekuensi yang atas pilihan yang dibilih jadi yang sudah di atas JPNS walaupun tidak lolos serasa administrasi sampai dengan saat ini tidak bisa milih formasi B3K di sistem langsung keblokir seperti itu jadi ada beberapa pertanyaan yang menanyakan kaitannya dengan adanya prioritas mana kala melamar di unit kerja asal ya jadi banyak pertanyaan seperti itu yang masuk di helpdesk yang termasuk yang di chat BA pribadi saya juga ada itu jadi saya pendekan ini dapat kami sampaikan ya Bapak-Ibu bahwasanya sesuai dengan regulasi pengadaan B3K tahun 2024 sebagai pendekatuk di Kepmen PAN 347 348 349 dan juga Pemen PAN 6 tahun 2024 itu tidak ada adanya tidak ada afirmasi berdasarkan asal pendaftar jadi tidak ada pengaruhnya manakala mendaftar di instansi asal atau di unit kerja asal tepatnya atau di unit kerja atau UPD lain itu tidak ada pengaruhnya jadi pelamar yang dari unit kerja asal dan juga dari unit kerja lain itu akan diberlakukan sama jadi tidak ada sifatnya itu prioritas itu mungkin teman-teman masih terminset sedang yang mana regulasi pengadaan ini 3K tahun 2023 itu berlaku untuk tenaga nagas memang tahun lalu tahun 2023 memang diberlakukan hal demikian tapi untuk tahun 2024 tidak Bapak Ibu jadi pelamar yang dari unit kerja asal maupun dari unit kerja lintas OPD dari unit kerja lain itu akan diberlakukan sama tidak ada prioritas berdasarkan asal unit kerja itu ya jelas ya itu kemudian cukup ya itu ya oke selanjutnya selanjutnya sudah masuk di pendataan BKN sebagai guru tetapi tidak masuk dalam data DAPODIC apakah bisa melamar sebagai guru bisa harus melamar jabatan apa jika berdasarkan teknis berarti sudah tidak relevan dengan pekerjaan sangat reka oke jadi gini Bapak Ibu sesuai dengan yang kami sampaikan di sosialisasi awal dari untuk kriteria pendataan guru itu wajib terdaftar di DAPODIC jadi artinya harus masuk di DAPODIC artinya walaupun masuk pendataan BKN tapi tidak masuk di DAPODIC utama saya akan tertolak oleh sistem khususnya oleh sistem DAPODIC karena SSSN sendiri ini sistem pendaftaran ini terintegrasi dengan DAPODIC jadi dipastikan Bapak Ibu yang pendaftar guru silakan dipastikan bahwa saya terdaftar sebagai guru di DAPODIC yang menginduk di lembaga negeri itu yang pertama jadi harus masuk DAPODIC wajib kalau tidak bisa kalau tidak masuk berarti tidak bisa daftarkan akan ditolak otomatis by sistem itu terus kaitannya dengan kriteria lainnya yang kaitannya pemenuhan jam yang harus 2 tahun 4-4 semester kemudian dalam 1 minggu harus 24 jam itu sebagaimana yang sudah kami sampai di sosialisasi awal jadi wajib masuk DAPODIC artinya bagi teman-teman yang sudah masuk mendatang PKN yang sekarang sebagai guru tapi belum masuk DAPODIC atau masuk DAPODIC tapi jamnya kurang sehingga tidak bisa mendaftar guru teman-teman bisa mendaftar di formasi teknis di formasi teknis itu opsinya ada dua pilihannya Bapak-Ibu bisa mendaftar pertama menggunakan ijazah SMA-nya atau SLTA-nya itu di formasi pengalisasi perkantoran itu itu yang relatif relevan dengan pengalaman sebagai guru yang kedua alternatif kedua opsinya itu bisa Bapak-Ibu yang tidak bisa mendaftar sebagai guru itu bisa melamar di formasi teknis yaitu di formasi jabatan yang mempesarakan S1 atau D4 lintas disiplin ilmu di S1 D4 lintas disiplin ilmu itu formasi tersebut itu ada di 12 badan dinas ya formasi tersebut formasinya namanya itu pengolah teknis operasional ya kalau tidak salah nanti diingat ya kalau teman-teman PKW SDM mungkin saya salah itu di pengolah teknis operasional itu mempesarkan S1 lintas disiplin ilmu itu tujuannya memang untuk mengakomodir prodi-prodi yang mungkin tidak ada prodi yang spesifik di formasi yang sesuai di OPD-nya jadi teman-teman guru non-SN guru yang tidak bisa mendaftar di formasi guru ada 2 pilihan yaitu Bapak-Ibu bisa mendapatkan menggunakan ijazah SLTA-nya atau SMA-nya itu di formasi jabatan teknis pengasustasi perkantoran atau kalau tidak don't grid itu bisa menggunakan tetap S1-nya tapi pilihannya itu ada di 12 OPD yaitu di badan dinas jangan lupa di badan dinas silahkan di cek di lampiran pengumuman itu ada itu yang mempesarkan lintas disiplin ilmu terus kemudian kaitan dengan relevansinya kaitan dengan relevansinya memang kalau dikatakan relevan enggak sebenarnya enggak enggak relevan ya Bapak-Ibu cuma nanti di kami akan kita berlakukan dengan verifikasi administrasi karena kaitan dengan relevansi ini nanti buktinya yaitu pesyaratannya adalah dari keterangan dari pola unit kerja jadi sepanjang nanti diterbitkan surat keterangan pengalaman kerja tersebut insya Allah tetapi NS ya Bapak-Ibu berbeda dengan manakala melamati kaitannya dengan jabatan yang yang mungkin dirasa enggak relevan ya yang sehari-hari berpengalaman sebagai guru karena mendaftar guru enggak bisa pilihnya adalah mendaftar di teknis karena kalau enggak mendaftar ini akan hilang kesempatan untuk bisa dipertimbangkan menjadi P3K baru waktu jadi enggak ada pilihan lain sehingga seperti yang saya sampaikan di sosialisasi kemarin yang penting pada pengadaan tahun 2024 ini teman-teman bisa masuk dulu itu ya kaitan dengan manakala teman-teman guru enggak bisa mendaftar di formasi guru dengan satu dan lain hal yang banyak kuncian di sistem tersebut ya itu selanjutnya terkait pendidikan yaitu ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman kerja saat ini apa ijazah yang dimiliki yang tersebut atau ijazah yang dimiliki tapi pekerjaannya sebagai administrasi perkantoran oke jadi sebenarnya mirip dengan yang poin 2 ya jadi apakah boleh melamar menggunakan ijazah yang dimiliki berbeda dengan pengalaman kerja saat ini jadi ijazahnya pertanian posisinya DPU eh ijazah S1 pertanian posisinya DPU tapi melamar di dinas pertanian gitu ya maksudnya contohnya ya misalnya bisa Bapak Ibu prinsip teman-teman non-SN ya silahkan mencari prodi yang relevan yang dimiliki ya sementara mencari prodi dengan prodi yang relevan dengan kualifikasi yang ada di pesatan namanya yang sesuai jadi misalnya kata S1 pertanian misalnya ada relevan di mungkin ya mungkin ya saya belum melihat cek yang pesatan penyuluh pertanian relevan dengan penyuluh pertanian silahkan bisa melamar di penyuluh pertanian gitu karena memang kondisi jadi sama pemberlakuannya SPTJM seperti yang poin 2 yang sepanjang kepala dinas menyatakan hal itu relevan misalnya tetap kita NS ya itu karena nanti untuk penyikapannya itu pada saat pengusulan NIP untuk pengusulan TH nanti akan kita pandu lebih lanjut untuk merelevansikan dengan jabatan sebelumnya nanti ada teknis lebih lanjut nanti kita bintang lebih lanjut manakala sudah dinyatakan lulus P3K oke jadi ya bisa Bapak Ibu silahkan mencari jabatan-jabatan di pelamaran yang sesuai dengan PRODI atau pendidikan terakhir yang dimiliki saya ini ya gitu oke bisa baik pertanyaan selanjutnya pendidikan yang tertera pada pendataan BKN atau SK ada pendidikan yang letah sambil sudah ada pendidikan berbat mital pada pendataan BKN pendidikannya D3 lalu sudah mempunyai ijasa S1 apakah boleh berdasarkan untuk pendidikan atau pendidikan baru apa yang tertera pada SK dan kemana yang harus ditemukan pada SPTJM kesulat keterangan dan macamnya baik oke jadi ini sih Bapak Ibu ya jadi kaitan dengan pendaftaran P3K tahun 2024 ini Bapak Ibu bisa menggunakan ijasa yang dimiliki saat ini ya katakanlah dulu di pendataan itu katakanlah D3 sekarang kalau sudah S1 boleh menggunakan S1 nya itu itu apa ya istilahnya ya upgrade ya dan sebaliknya manakala punya S1 tapi S1 nya katakanlah tidak ada ataupun ada yang mungkin kita disiplin karena pertimbangan lain ya pertimbangan suatu dan lain hal karena nanti penempatannya harus di kota sementara rumahnya mungkin di katakanlah di berbatasan itu dirasa jauh sehingga mungkin lebih memilih downgrade daripada mungkin harus melamar di suatu unit kerja atau WD yang mungkin dirasakan nanti penempatannya terlalu jauh itu boleh downgrade boleh upgrade boleh downgrade ya Bapak Ibu update ya tadi boleh menggunakan ijasa yang dimiliki saat ini dan sebaliknya itu ya kaitannya dengan penggunaan ijasa terus kaitannya dengan penulisan di SPTJM bagaimana jadi di SPTJM atau di dokumen format lainnya ya tidak cuma SPTJM sebenarnya jadi SPTJM surat lamaran terus kemudian surat keterangan disitu ada jabatan yang dilamar kemudian ada pendidikan ya mungkin bisa ditampilkan contoh SPTJM Mbak Desita tadi Bapak Ibu kita kasih contoh ya Bapak Ibu jadi biar jelas kita buka contoh dokumennya untuk bagaimana untuk teknis pengisiannya ini karena banyak pertanyaan yang yang seperti ini juga oke ini contoh dokumen ya dokumen ini SPTJM Bapak Ibu ya SPTJM ini yang dikatakan adalah menerangkan kepala unit kerjanya atau kepala OPD-nya yang di bawah adalah menerangkan pelamar ini ada nama NIK tempat tanggal lahir kemudian ada pendidikan garing prodi nah ini yang ditanyakan manakah ladongrit ya misalnya ya misalnya S1 PGSD pendidikannya sekarang saat ini kemudian melamar pengalusasi perkantoran yang mempersatakan SLTA sederajat ini pendidikannya yang diisi S1 apa SLTA-nya itu yang pertanyaan yang masuk di kami ini kami jawab ya Bapak Ibu ini yang diisi adalah pendidikan sebagaimana yang dipersaratkan di jabatan yang dilamar ya Bapak Ibu ya sesuai dengan pendidikan yang diperserahkan di jabatan yang akan dilamar ini pendidikan yang diisi di form ini ya jadi bukan pendidikan yang yang di miliki tapi pendidikan yang diisi di form ini adalah pendidikan sesuai dengan pendidikan atau prodi pendidikan jabatan yang dilamar yang diperserahkan oleh jabatan yang dilamar jelas ya Bapak Ibu gitu ya seperti itu kaitan dengan penulisan di SPTJM dan juga di dokumen-dokumen format yang lain karena ada isian untuk pendidikan, jadi pendidikan di sini adalah pendidikan yang disesuaikan pendidikan sesuai dengan pendidikan yang dipersarakan jabatan yang dilaman jadi misalnya perangkat kantoran di sini harus dituliskan SLTA-nya, SMA-nya atau SMK-nya, gitu-gitu yang pendidikan yang ditulis di sini oke ini terkait dengan kesesuaian koalikasi pendidikan, yaitu koalikasi pendidikan yang dipersarakan dengan koalikasi pendidikan yang dimiliki oleh pelamar ya Bapak-Ibu ya, jadi yang jadi acuan adalah nama program studi ya kalau untuk pendidikan perguruan tinggi ya nama program studi bukan fakultasnya bukan jurusannya atau mungkin minatnya kadang di jasa itu ada peminatan bukan, tapi yang jadi acuan adalah nama program studinya yang dicocokkan kalau di pesaratan itu mempesarakan S1 ekonomi itu yang bisa melamar adalah prodi-prodi yaitu S1 ekonomi program studi ekonomi apakah ada? ada nanti kaitan dengan kesesuaian koalikasi pendidikan ini akan kita bahas detail di belakang yaitu misalnya ekonomi ini yang bisa melamar ijazah-ijazah apa yang bisa melamar karena ini sangat krusial sekali kaitannya dengan koalikasi pendidikan nanti akan kita jelaskan lebih detail kaitan dengan kesesuaian koalikasi pendidikan yang dipersyaratkan itu jadi kalau sekilas ini ya S1 ekonomi apakah bisa dilamar oleh manajemen ini tidak bisa Bapak Ibu kalau orang awal mungkin Bapak Ibu menyampaikan bahwa ini adalah sama karena manajemen juga belanya SE S1 ekonomi tetapi pemberlakuan di perval atau karikasi baik di kami maupun di BKI itu berbeda S1 ekonomi itu tidak bisa dilamar oleh manajemen tidak bisa dilamar oleh akutansi padahal belanya sama dulu S1 ekonomi juga dan hal-hal yang gini nanti akan tanah ini krusial sekali ini akan nanti kita bahas lebih detail kaitan dengan koalikasi pendidikan itu ya jadi yang menjadi adalah nama program studi yang dicocokkan oke lanjut Mbak Dasinta baik selanjutnya apakah riwayat dan deskripsi pekerjaan yang di inputkan pada SSCASN mempengaruhi penilaian terhadap relevansi jabatan bagaimana jika jabatan yang dilamar tidak sesuai dengan pekerjaan sehari-hari apakah boleh menambahkan keahlian lain yang dimiliki yang tidak berkaitan dengan pekerjaan saat ini tapi relevan dengan jabatan yang dilamar semisal penjaga sekolah pernah melakukan pendataan fasilitas sekolah baik ini pertanyaan kaitan dengan relevansi jabatan ya Bapak Ibu jadi kembali ke apa yang saya sampaikan di beberapa yang di poin 2 atau apa yang dapat bertanya dengan relevansi jabatan dengan pengalaman yang dimiliki jadi prinsip Bapak Ibu kaitan dengan persyaratan relevansi ini kita kami ya di Mansurda itu berdasarkan dengan surat keterangan dari kepala unit kerjanya atau dari kepala OPD-nya ya jadi bukan berdasarkan SK bukan berdasarkan deskripsi di inputan di biodata juga bukan jadi yang jadi ajuan kami buktematerialnya dokumennya itu adalah keterangan dan juga SPTJM dari kepala unit kerja atau kepala OPD sepanjang disitu diterangkan relevan akan kita MS ya karena memang sesuai dengan regulasi persyaratan itu kaitan dengan relevansi buktinya itu adalah berupa keterangan dari kepala unit kerja maupun kepala OPD jadi bukan berdasarkan SK dan juga bukan berdasarkan deskripsi tapi apakah boleh membuat deskripsi yang serelevan mungkin dengan jabatan yang dilamar boleh Bapak Ibu silahkan saat mendeskripsikan di riwayat pekerjaan itu silahkan boleh Bapak Ibu mendeskripsikan seolah-olah atau membuat deskripsi yang semirip-mirip mungkin dengan jabatan yang dilamar ada ada tupuksi-tupuksi yang mungkin itu mirip dengan jabatan yang dilamar contoh misalnya untuk jabatan guru misalnya melamat pengadilisasi pengantoran itu sekilas tidak tidak relevan Bapak Ibu guru di administrasi tapi manakala dibuat deskripsi yang serelevan mungkin itu bisa dibuat Bapak Ibu karena kita ketahui bahwasannya di guru sendiri itu ada tugas-tugas yang sifatnya administratif juga Bapak Ibu disitu bisa menjelaskan mungkin kaitan dengan perencanaan pembelajaran terus kemudian kemudian pencatatan dan pengasipan itu adalah fungsi-fungsi administrasi yang selama ini Bapak Ibu juga laksanakan hal itu itu contoh untuk kaitan dengan pembelajaran deskripsi boleh jadi silahkan dibuat deskripsi yang semiri mungkin dengan jabatan yang dilamar tapi itu bukan acuan kami sebagai istilahnya menverikasi persyaratan yang jadi acuan adalah ya itu tadi beberapa bukti dukung berupa uploadan atau unggahan surat keterangan pengalaman ijasa jadi di format yang sudah kita sediakan itu ada surat keterangan pengalaman ijasa itu esensinya adalah menerangkan relevansi yang kedua ada SPTJM ya SPTJM aktif itu esensinya adalah menerangkan keaktifan non-SN ini ini karena jadi syarat wajib jadi pengalaman 2 tahun terus kemudian aktif saat mendaftar itu peran dari kepala UPD atau kepala unit kerja yang menentukan jadi sepanjang itu ada insya Allah kami MS seperti itu ya Bapak Ibu oke lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati